Ingatkah kamu ketika merasa ingin sendirian, kamu akan menutup gorden jendelamu dan... Tada! Kamu berada di tempat aman, di mana kamu dapat mengendalikan dan membatasi apa yang dilihat dan diketahui orang lain. Sekarang, walau kamu berada di tengah kota yang sibuk atau berada di puncak gunung sendirian, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kita bukan lagi membahas mengenai telepon genggam atau komputermu. Pada perkembangannya, semua teknologi yang kita gunakan telah terhubung internet. Mobil, kulkas, alat pengukur aliran listrik, bahkan alat kontrol bayi mengirimkan datamu dan keluargamu selama 24 jam dalam seminggu di luar kendalimu. Gimana kalau mobilmu bisa memberitahu perusahaan asuransi tentang baik-buruknya kemampuanmu menyetir? Bagaimana kalau kulkasmu bisa memberitahu bosmu bahwa dalam seminggu, porsi minum alkoholmu tiga kali lebih banyak dari yang direkomendasikan? Bagaimana gambaran yang lebih besar? Bagaimana kalau para pemerintah dan perusahaan bisa mengakses data yang lebih besar tentangmu? Semua hal kecil yang menunjukkan pandangan politik, seleramu, kebiasaan belanjamu, orientasi seksualmu, riwayat kesehatanmu? Mungkin data yang berdiri sendiri tidak berarti apapun. Namun jika digabungkan, dapat menyusun sebuah profil tentang kamu yang nyata, seperti duplikatmu dalam bentuk digital, tanpa persetujuan dan kendalimu. Kenyataannya, puluhan, ratusan, bahkan ribuan data duplikat digital tentangmu sudah dimiliki oleh berbagai perusahaan dan pemerintahan. Alasan mereka melakukan ini, antara lain karena mereka bisa memperkirakan perilakumu. Ini bukan sekedar untuk penawaran iklan online, Anda mungkin juga suka ini berdasarkan yang kamu beli sebelumnya. Dengan prediksi ini, perusahaan bermaksud bisa mengenakan biaya tambahan berdasarkan pengetahuan mereka tentang apa yang kamu beli sebelumnya. Prediksi seperti ini akan membuat lamaran pekerjaanmu dilewati begitu saja oleh perusahaan. Perusahaan asuransi membebankan premi lebih tinggi. Penolakan dari bank walau kamu tidak ada riwayat bangkrut. Dan polisi bisa mengamati kamu. Semuanya karena profil tiruanmu menunjukkan hal dan prospek yang tidak sesuai dengan mereka. Hal ini bisa mempengaruhi anak-anakmu juga. Bayangkan jika anakmu yang berusia 4 tahun ditolak daftar masuk sekolah karena profilnya tidak cocok dengan profil orang yang bisa menjadi model anak usia 11 tahun. Taukah hal yang lebih buruk? Ketika profil digital kembaranmu tidak akurat, dan keputusan untukmu dibuat berdasarkan data yang tidak jelas. Inilah yang disebut permainan yang tak bisa kita menangkan. Ini adalah bentuk eksploitasi. Jelas dan mudah. Di Privacy International, kami memandang eksploitasi data bukanlah bagian dari perkembangan teknologi yang tidak terelakkan. Dan kita tidak harus menerimanya begitu saja. Kita memerlukan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kita perlu kendali atas data kita dan data tentang kita, kendali atas pihak yang akan menghasilkan, mengumpulkan, mengakses, dan menggunakannya untuk membuat prediksi dan keputusan tentang kita. Simak selanjutnya bagaimana kita bisa mewujudkan hal itu di privacyinternasional.org. Terima kasih telah menonton!